Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami bersedia pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat cara mengisi capaian output atau caput bulan Desember 2022 di aplikasi Sakti. Langsung saja coba kita praktikan caranya biasanya untuk mengisi caput ini login dengan user operator komitmen, mono komitmen, MOH realisasi generja Satkar disini kami langsung login dengan user operator komitmen tadi sekaligus dengan operator pembayaran usernya gabung jadi sebelum mengisi caput kita catat seperti biasa catat atau upload mencatat atau upload SP2D langkah pertama terlebih dahulu disini pastikan semua SP2D yang sudah terbit dicatat secara otomatis jadi selesaikan terlebih dahulu segala SPM sampai terbit SP2D-nya termasuk SPM penihilan atau pertanggung jawaban OP atau TUP jika ada intinya semua selesai untuk tagihan tahun anggaran 2022 jika bisa diselesaikan seperti biasa tinggal catat SP2D otomatis langkah berikutnya tentunya tinggal mengisi caput seperti biasa komitmen MOH realisasi generja Satkar win-nya teman-teman bedanya dengan bulan yang lainnya ini untuk pengisian normal target tercapai atau selesai seluruhnya jadi PCMU-nya kumulatifnya nanti 100% MPO kumulatif sesuai jumlah total target yang ada pada dipat atau kegiatan masing-masing di satuan kerja intinya 100% untuk PCMU-nya MPO kumulatifnya sesuai dengan jumlah target yang ada semua kumulatif jika pengisian normal target tercapai atau selesai seluruhnya lalu bagaimana cara pengisian penambahan PCMU dan RPO-nya untuk bulan Desember untuk yang otomatis seperti gaji satu layanan satu layanan tinggal klik hitung otomatis coba kita contohkan yang gaji terlebih dahulu yang satu layanan termedinya Desember tinggal seperti biasa yang satu layanan hitung otomatis klik ya teman-teman kebetulan kami sini ada contohnya yang satu layanan yang ini coba kita cek terlebih dahulu setelah hitung otomatis tadi biasanya teman-teman tidak sampai 100% untuk PCMU kumulatifnya di sini ini lihat teman-teman jumlahnya cuma 99,99% selisihnya 0,1% jadi harus kita edit secara manual jadi jika tidak sampai 100% tadi kumulatifnya ini jika kumulatif belum sampai 100% klik ubah jika bisa edit manual sampai 100% biasanya bisa diubah teman-teman coba kita ubah seperti biasa menu ubah ubah realisasi oke ini tinggal diubah saja teman-teman yang penambahan PCF-nya tadi kurangnya 0,1 tinggal diubah 8,38% untuk RO sudah tepat targetnya jumlahnya totalnya 1 ini sudah tepat untuk penambahannya tentunya bulan disimper tetap 0 sama seperti bulan sebelumnya jadi yang kita tambahkan ini saja PCMU 8,34% supaya genap 100% coba kita simpan penghasil simpan teman-teman ini bisa diubah supaya bagus nanti target di ekpan 100% ini oke selesai untuk satu layanan mode saja seperti itu ini bisa diubah klik ubah edit manual sampaikan 100% untuk yang manual yang bukan satu layanan yang tidak dihitung secara otomatis ini rumus singkatnya saja teman-teman karena tanggit tadi selesai 100% PCMU dikurangi capaian kumulatif PCMU bulan sebelumnya untuk NPRU total tanggit yang ada keselunguhan dikurangi capaian kumulatif NPRU bulan sebelumnya November kita contohkan jangan ya kita contohkan disini kebetulan kami hanya punya satu dan hapus kami buka yang disimpan terakhir dulu untuk melihat capaian kumulatif bulan desembernya disini kami kita mohon maaf kita replace terakhir dulu kita cari yang dan hapus bulan November untuk dan hapus ini teman-teman jadi kita buka bulan November terakhir dulu untuk mencik berapa capaian kumulatif PCMO dan NPRU sebelumnya untuk PCMO teman-teman disini capaian bulan sebelumnya November 1995 coba kita buka Excel supaya lebih jelas restrenasinya kita buka kembali ini untuk PCMO target 100% ini target teman-teman disimpan target disimpan 100% sedangkan November ini kumulatif teman-teman mencari penambahannya saja November disini 95% 95% PCMO tinggal penambahan disini penambahan yang akan kita input coba kita pembesar teman-teman oke intinya seperti tadi ngumusnya ini 100% dikurangi capaian kumulatif PCMO bulan sebelumnya November karena normal target tercapai semuanya 100% seperti ini 5% berarti penambahan untuk pengisian December nanti kita coba isi sedangkan untuk MPMO kita coba ya MPMO MPMO untuk MPMO disini targetnya teman-teman cik di atas target kami disini 587 ini target keselenguhan MPMO 587 sedangkan November misalnya tercapai 525 ini kumulatif juga 525 November nya karena target selesai sepenuhnya 587 jadi kami kurangkan saja untuk penambahan bulan Desember seperti ini jadi nanti totalnya keselenguhan 587 sesuai dengan target tinggal isi ke bulan Desember ganti bulannya Desember teman-teman tidak tambah realisasi seperti biasa penambahan disini tadi untuk kolomnya kolom MO MPMO penambahannya ini 62 kita masukkan 62 penambahan PCMO 5% ini 5% dokumen akan disesuaikan saja untuk ini tentunya tidak ada anomali karena target tercapai selenguhnya jika ada anomali yang pengisian tidak tercapai selenguhnya nanti untuk pengisian anomali atau gap dimohon mengisikan kolom mengisi capaian dengan menggunakan kodi 01-08 jika ada anomali atau gap sesuai dengan kondisi anomali dan berketarangan penjelasan mohon menghindari penggunaan kode referensi 99 jangan dipilih 99 karena dapat menyebabkan data capaian output statusnya menjadi tidak terkonfirmasi pada saat dirim om span capaian output nya dihindari yang 99 untuk keterangan disini seperti biasa teman-teman diisi kita lanjutkan teman-teman untuk keterangan normalnya standarnya seperti ini sampai dengan Desember 2022 BCFO kumulatif tentunya 100% karena target selesai serunguhnya dan RPRO kolom RO nya kumulatif juga 587 siswa sesuai jumlah target keselangan disini satuannya disesuaikan kebetulan kami disini siswa atau orang begitu teman-teman langsung klik simpan oke coba kita cek hasilnya disini pastikan CPRO nya tadi 100% karena target normal atau pengisian normal dan RPRO seluruh target tercapai 587 ini totalnya 587 dan 100% untuk penambahan tadi ada 5% 62 caranya tadi tinggal dikurangkan saja ini cara singkatnya dikurangi capaian kumulatif PCMU bulan sebelumnya November 100% untuk penambahan PCMU untuk RPMU total target yang ada dikurangi capaian kumulatif RPMU bulan sebelumnya November yang ada disini tadi dikurangi bulan sebelumnya ini saya tidak sampaikan pada sumber singkat kali ini terkait pengiriman capaian output pengisian capaian output on up jika ada kesalahan terperangannya semoga manfaatnya gata bila taufik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi tawabangka ato selamat menikmati